Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan memperkirakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, masih akan naik pada pertemuan bulan ini. The Fed diperkirakan akan kembali mengerek suku bunga acuannya sebesar 50 basis point. Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai antisipasi untuk meminimalisir dampak kenaikan suku bunga acuan The Fed tersebut. Pelaku pasar diperkirakan juga akan melakukan penyesuaian terhadap langkah Bank Sentral. Dan Bank Indonesia diperkirakan juga akan mengikuti dengan menaikkan suku bunga acuan. Pemerintah sudah menyiapkan kuda-kuda bahkan sejak awal tahun 2022, mengingat pada tahun ini dan tahun depan akan terjadi normalisasi kebijakan. Indonesia sendiri pernah punya pengalaman menghadapi ketidakpastian ekonomi seperti krisis tahun 2009. Dan ataupun Teper Tentrum 2013, BKF memperkirakan suku bunga The Fed tahun ini akan naik di atas 3% pada akhir tahun 2022. Terima kasih telah menonton!